PEMBICARA 1 Tim pemenangan salah satu paslon tersebut merasa kecewa dan menyayangkan aksi tidak terpuji ini Hingga mengaku hal ini terjadi dalam 3 hari di sejumlah desa di kawasan Kabupaten Sidoarjo Atas kejadian ini pula, tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 2 ini Telah melapor kejadian tersebut ke pihak berwajib karena dinilai memiliki unsur pidana dalam proses pilkada PEMBICARA 1 Terus di daerah Waru, Tropodo dan sekitarnya dan Sidoarjo pun di daerah Mbutula juga sama Tempatnya macam-macam, ada yang dilombek, ada yang juga mengembangin kepalanya di atas Ada yang ditutup, ada yang dipatahkan untuk isinya Ada juga yang ditubangi untuk aswat Menurut tim pemenangan paslon nomor urut 2, kejadian ini baru pertama kali terjadi dan hanya menimpa APK milik mereka Terima kasih Terima kasih